Pagi balap, cenggap, cenggap, cenggap Cenggap, cenggap Cenggap, cenggap Cenggap, cenggap, cenggap Cenggap, cenggap, cenggap Cenggap, cenggap, cenggap Tadi sedikit mau Ngedalamin lagi soal Suka-dukanya jadi Nilaya diluar dari film itu Boleh cerita sedikit dan sih Seperti apa Lagi pergi kemana, terus ketemu Pengumarnya novel atau filmnya Dilan Terus Apa yang didapetin sama Asasa Pas lagi ketemu keupasan gitu Kalau ditanya suka-duka sih Pasti sukanya lebih banyak ya mas Karena ditunjuk jadi Milea aja Pertama kali tuh aku udah bersyukur banget Bisa dapet kesempatan untuk menjadi Milea Ini pengalamannya luar biasa Buat aku Kalau untuk Pengalaman di luar film gitu Yang ketemu sama banyak orang Mungkin Apa ya Flashback Karena Karakter Milea melekat banget gitu ya Jadi Gak bisa dipukirin juga Aku pertama Suksesnya mungkin bisa dibilang Bareng-bareng sama Temen-temen Dilan tuh Di project film Dilan ini Dan mereka suka banget Dan Alhamdulillah Mungkin aku berhasil Ngebawa si Milea ini Jadi melekat gitu Di pikiran mereka Jadi kalau ketemu sama aku Di suatu tempat Mereka tuh yang Excited banget gitu Mungkin dia gak tau nama asli aku Panggilnya Milea Ada yang panggilnya Melia Ada yang panggilnya Mila Sampai kayak Pokoknya cuma tau mukanya aja gitu Milea-Milea-Milea Ya kadang-kadang Ada rasa dimana Kalau aku lagi Misalnya makan gitu Tapi mereka Aku lagi makan Mereka nyamperin aku Terus mereka Minta foto gitu Ya aku gak masalah sih sebenernya Cuman Kadang-kadang Kan mereka juga harus tau situasi aku kan Dan ada etikanya juga Untuk maksudnya Minta foto Kalau itu Rasanya lagi gimana ya gimana ya gitu kan Jadi Itu aja sih yang aku harapin Maksudnya Harus ada beretika Tapi di luar itu Aku mikir juga Kalau Mereka Senang banget Maksudnya ketemu aku Gitu di suatu tempat Membuat Membuat apa ya Membuat harinya Bahagia lah gitu Aku suka lihat juga Ada yang habis ketemu aku Terus Nge-DM aku di Instagram Gitu kan bilang Senang banget hari ini ketemu Sasa Makasih ya Gitu-gitu Terus Anjil banget aku sampai Kadang-kadang terharu Mas Kadang-kadang suka aku balesin Gitu Karena mereka se-senang itu Gitu Aku kan juga bisa memposisikan diriku Sebagai Idola Maksudnya aku mengidolakan siapa Gitu Kalau aku ketemu mereka kan Senangnya Bukan lain Gitu Saya sempat bilang tadi Menyanyi soal Ada I3 nya Ketika mereka Meminta foto sama Milea Ajak ngobrol Atau papasan Atau Ya seperti itulah Nah Dapet pengalaman yang Seburuk apa sih Waktu misalkan Ketemu sama penggemar Tria-tria ke Milea Ya mungkin itu Udah menjadi resiko lah ya Tapi mungkin bisa di-share sedikit Apa aja sih Kayak kecakar Atau kejambak lah Atau apa Jambak kecakar sih Mungkin bisa Maksudnya aku bisa lihat Dari sisi positifnya Karena mereka Saking kesenangannya Jadi dia Antusiasnya Luar biasa Jadi itu sih kejadiannya Pas aku biasanya lagi promo film Dilan juga sih Di Mau luar kota gitu Mereka saking senangnya Pengen banget gitu Megang kita Megang doang gitu Senang banget gitu kan Jadi yaudahlah gitu Gak bisa disalahin juga Mereka senang banget Terus Pengalaman yang lain Paling yang foto-foto Maksudnya Film gue yang Apalagi sama keluarga aku Terus mereka Foto berin jauh Gitu-gitu Terus kelihatan kan Sama aku Aku rasanya kayak Kalau mau minta foto Minta aja gitu Gak apa-apa loh Asal-asal Tunggu misalnya aku Salah saya makan gitu Daripada harus foto Diam-diam Kan gak enak Rasanya Ya ntar aku lagi Lagi ngapain lagi Lagi apa Di foto tuh Aku sih rasanya Agak-agak gak enak Jadi kadang-kadang Ada yang Aku melihatin Ada yang foto aku dari jauh Terus aku samperin aja Tapi aku baik-baik gitu Mbak Tadi foto yang Wah Ya kak Udah takut banget Terus aku kayak Gak gapapa Gak gapapa Tapi lain kali Jangan kayak gitu ya Aku minta baik-baik nih Kalau mau foto berdua Gak apa-apa kok Aku berdua Sampai salsa samperin tuh Iya Karena Aku gak suka aja Aku pengen masih liat gitu Kalian bisa komen Foto baik-baik Aku selesai makan tuh Kalian Kalian boleh Aku selesai berkegiatan Kalian boleh Jadi Seseh tipikal orang yang Maksudnya Risih gitu Kalau ada orang yang Foto diam-diam sementara Iya Mereka mungkin malu gitu Iya Oh Tapi Pasti ada penilaian sendiri dong Kenapa sampe akhirnya nyamperin Nyamperin Orang Orang sebut yang foto Sasa Diam-diam Padahal Sasa kalo diajakin foto Eh diajakin foto Aku mau gitu Pasti ada alasan sendiri Kenapa sampe nyamperin Karena mungkin udah keseringan kali mas Terakumulasi gitu Itu tuh Udah Udah sering banget Sampai Pernah aku di airport Waktu itu lagi nunggu Mau boarding Kayak Mas-mas depanku Bener-bener kayak Gini Aku udah liatin gitu kan Aku udah tunggu nih Dia tutup kayak gini Oke Mas ngapain Boleh foto gak kak Nah itu kan bisa kan Minta gitu Gak perlu diem-diem Kan aku gak nyaman Jadi Aku bilang aja Maksudnya Biar mereka tau juga Kalau aku gak nyaman Berarti gak nyamannya Karena foto diem-diem gitu Iya Oke Selain Selain yang foto diem-diem Kecubit Kecatkan Maksudnya Ketika di luar promo film Dilan 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 atau Milea Apa sih Pengalaman pahitnya Dirasain sama Sasa Tadi Tadi sempet bilang juga Risi Dipanggil Milea Terus Sampai akhirnya Orang-orang lupa Gue tuh Sasa Bukan Milea Itu memang Karena memang Pengen jadi diri sendiri Atau pengen Karena pengen Ngelepas Milea Tapi sulit Karena respon dari Orang-orang Itu sepertinya Kalau aku tuh Ngelepas Milea Ya Kembali lagi Tadi yang udah dikakaran Sama Iqbal Terus kemarin aku juga udah Cempat ngomong Itu kan penilaian mereka Terserah mereka Mau ngeliatnya gimana Cuman kalau aku ya Berusaha untuk menjadi diriku sendiri Di luar syuting film Dilan Kalau di dalam film Dilan Di start syuting Ya udah pasti Aku Milea Tapi di luar itu Ya aku jadi diriku sendiri Terserah Orang relatif Mau ngeliat aku Milea Aku karak-karak lain Sebelumnya Terserah Tapi memang Karakter Milea Dan Vanessa itu Berbeda jauh gak sih? Bedanya Apa aja Dan samanya Apa aja sih? Kayaknya Milea itu Maksudnya Gak ada Gak ada Perbedaan signifikan Antara Milea Dengan cewek-cewek lain Cewek-cewek lain Pada umumnya gitu Paling yang Yang apa ya Yang bikin dia Mencolok tuh Adalah dia Kosok yang mandiri gitu Yang mandiri Bisa Bisa menerima Dilan Dengan kesedarsanaannya Terus Karena mungkin dari Background keluarganya juga Yang ayahnya TNI kan Jadi dia Tegas Bagai wanita Tapi Kalau asasanya sendiri Aku sih Aku ada Kadang-kadang Dimana aku tegas Kayak Agak gagalai Gitu Tapi memang karakter Milea Terpengaruh sama Karakternya Vanesa di Kesarian Jadi maksudnya Kebawa gak sih Setelah Merankan Milea ini Enggak sih mas Enggak ada Enggak Karena dari awal Aku dipilih menjadi Milea juga Ayah tuh udah bilang Aku kan Belum pernah Enggak ada pengalaman sama sekali kan Shooting sebelum film Milea ini Eh sebelum film Dilan dan Milea ini Aku bingung harus gimana Gitu Ditunjukin juga Tiba-tiba banget Aku belum sempet baca bukunya Gitu kan Ayah udah kayak Temu Milea nih Siapa ya Aku gak tau gitu Bukan Gitu Terus kayak Yaudah Aku tanya ke ayah Karena ayah paling tahu Soal bukunya kan Jadi aku tanya Aku harus gimana ayah Gitu Terus kata ayah Enggak udah Udah kamu Jadi biasa ajalah Natural aja Pokoknya Baca sendiri aja Yang penting Ngerti sama ceritanya Dan Coba untuk memposisikan Diri kamu Lu Ada di posisi Milea ya Oh Oke Bentar н務 Ternyata Ngerti Ternyata prosecutor